Persebaya Surabaya menolak tegas sistem bubble. Iya, Persebaya Surabaya menyambut baik rencana bergulirnya kompetisi. Namun, mereka menolak tegas jika Liga 1 dilanjutkan dengan sistem klaster atau bubble. Wacana itu memang menguat, apalagi, Liga 1 musim lalu berjalan sukses dengan sistem bubble. Namun, manajer Persebaya Yahya Al-Katiri tidak mau sistem itu diberlakukan lagi. Kami ingin kompetisi tetap berjalan normal, tidak bisa kalau kompetisi kembali ke bubble lagi, itu melanggar asas keadilan. Asas keadilan itu mengacu pada awal musim ini, Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 dijalankan dengan sistem home away. Seharusnya kompetisi juga dituntaskan dengan format serupa. Jika format diubah, salah satu klub bisa dirugikan. Misalnya, di putaran pertama klub A kalah dari klub B di Laga Awai. Tentu saja klub A ini ingin meraih kemenangan di Laga Kandang melawan tim B. Kalau jadi sistem bubble, tim A jelas dirugikan, jelas Yahya. Apalagi kalau sistem bubble diadakan tanpa penonton, Yahya menganggap sistem itu merugikan klub yang menelan kekalahan di Laga Awai. Jadi gini, ada beberapa faktor penyebab tim kalah di Laga Awai, mungkin juga karena ada tekanan dari supporter tuan rumah. Kalau nanti sistem bubble diterapkan, tim yang kala ini tidak bisa memberikan tekanan serupa kepada lawan di putaran kedua, sebab laga digelar di tempat netral dan tanpa penonton terangnya. Karena itu, Yahya berharap sistem bubble ditinjau ulang, sebab dia ingin semua klub mendapat asas keadilan itu. Kalau sistem bubble diterapkan dan tidak ada penonton, di mana asas keadilan itu, tegas Yahya. Unek-unek itu sebetulnya sudah disampaikan kepada federasi, termasuk operator kompetisi. Namun, Yahya menyerahkan semua keputusan kepada pihak berwenang. Pelatih persebaya, Aji Santoso pun tak setuju dengan adanya sistem bubble, ataupun tanpa penonton. Aji memang mendukung penuh supaya Liga 1 segera digulirkan, apalagi ada target kalau April tahun 2023 harus sudah tuntas. Namun, ia menolak jika pertandingan nantinya dibuat tanpa penonton. Apalagi sistem bubble, layaknya musim 2021 per 2022. Menurut saya sih kurang pas tanpa penonton, harus tetap aja berjalan normal. Memang harus waspada, menurut saya tidak ada alasan untuk sistem bubble lagi. Tegas Aji, menurut mantan pelatih persela Lamongan ini, pemilihan sistem bubble maupun tanpa penonton dapat merugikan tim peserta Liga 1. Karena para supporter selain menambah meriahnya atmosfer pertandingan, juga dapat membantu keuangan tim. Tetap harus ada penonton, dengan adanya penonton paling tidak bisa membantu keuangan dari klub. Pungkas Aji. Kembalinya tidak boleh jalan, tidak apa-apa. Oke, yang kiri, keep in. Terima kasih.